Hai semuanya, pada kali ini Inspirasi Pagi akan membahas mengenai cara menabung dengan cepat untuk pelajar bisa, untuk mahasiswa bisa, atau pekerja juga bisa sehingga bisa menabung 300 ribu dalam seminggu Pertanyaannya, gimana caranya? Oke, tonton hingga selesai ya Biar kamu bisa paham maksud dan inti di video ini Di channel Inspirasi Pagi ini, saya sudah merilis beragam video tentang cara menabung yang tentunya bisa kamu simak Di antara lain yaitu cara gaji 1 juta bisa menabung 5 juta dalam setahun Cara gaji di bawah 2 juta bisa menabung 1 juta dalam sebulan Cara menabung 10 ribu sehari sehingga bisa menjadi 145 juta Cara menabung 50 juta ala pelajar dan mahasiswa Serta cara menabung 2 ribu sehingga bisa menjadi 29 juta 140 ribu Dan banyak juga video yang lain yang tentunya bisa kamu kepoin lah di channel Inspirasi Pagi ini Nah, salah satu cara biar kita bisa menabung adalah dengan berlindung dari kodaan setan yang terputuk Maksudnya gimana mas? Ya, berlindung dari kodaan setan untuk shopping Biasanya cewek nih ya, pengennya sih setiap bulan itu menabung rutin Tapi gak bisa berlindung dari kodaan setan yang bernama promo skincare Nah, diskonnya sih gak banyak ya palingan 10% atau 20%an lah Tapi bikin logika jadi error Yang awalnya niatnya itu nabung akhirnya jadi gak nabung Uang yang mau ditabung malah dibelikan skincare Emang kombinasi skincare sama diskon itu paling ajaib Untuk bikin otak cewek jadi gak rasional Cewek emang gitu Contoh lainnya kayak gini deh Pengennya sih bisa punya tabungan banyak Tapi gak bisa berlindung dari yang namanya promo sepatu besar-besaran Waduh, repot kan kalau kayak gitu Itulah efek dari menginstall aplikasi marketplace Kebiasaan konsumtif emang susah hilangnya ya Iya gak? Makanya kalau emang pengen hemat ya salah satu caranya ya dengan menginstall aplikasi marketplace Copot tuh aplikasi hijau, oran, merah di smartphonemu Karena biasanya kalau gabut gitu kan Lihat-lihat barang di marketplace Iseng-iseng buka marketplace Yang niat awalnya cuma buat lihat-lihat doang Akhirnya karena ada promo 99 akhirnya malah check out Gak terasa sekali transaksi keluar duit 500 ribu Bayar di alfamat Nah Waduh, waduh Bodohnya kayak gini kan ya pelan-pelan harus dikurangin Kalau gini terus ya kapan uangnya bisa ngumpul ya gak? Padahal kita kerja banding tulang kan ya Buat uang bisa terkumpul kan Masa tiap gajian uang menguap gitu aja buat biaya hidup Uang menguap buat gaya hidup Kan ya kurang bijak gitu loh Harusnya mikirnya itu panjang Gimana uang bisa terkumpul banyak Bahkan kalau bisa itu mikirnya harus gimana caranya Biar uang yang ditabung itu bisa berkembang lagi lebih banyak lagi gitu Misal diputar di bisnis atau diinvestasiin kan ya bisa gitu Nah di video kali ini saya akan membahas mengenai Cara menabung dengan cepat Yang bisa terkumpul satu minggunya itu Rp300.000 Emang sih gak besar-besar amat Cuma Rp300.000 Tapi kan kalau sebulan kan ya juga udah lumayan kan Rp300.000 x 4 kan ya udah Rp1.200.000 kan Setahun kan udah Rp14.600.000 Lumayan banget kan Dan setahun itu cepat Kalau emang dasarnya hidupnya itu boros ya setahun Gak punya tabungan ya bisa gitu Penghasilan Rp5.000.000 pun kalau emang orangnya boros setahun gak punya tabungan ya Wajar gitu Tapi kalau misalnya penghasilan cuma Rp2.000.000 Setahun bisa nabung Rp14.600.000 kan ya lumayan Nah disini saya tunjukin kesuksesan salah satu Youtuber dalam menabung Yaitu yang bernama Siva Salsabila Nah dia merilis video tentang Gimana sih dirinya bisa menabung satu minggunya itu Rp300.000 Nah tiga poin penting dari video yang dia bagikan adalah tentang berikut ini Yang pertama tujuan menabung Siva bilang kalau menabung itu harus punya tujuan Karena dengan punya tujuan kita bisa lebih memiliki tekad yang bulat untuk menabung Dengan memiliki tujuan berarti ada yang ingin kita raih Dengan memiliki tujuan berarti ada yang ingin kita gapai Misalnya beli HP Oke lah kamu pengen beli HP baru Karena HPmu yang lama itu udah agak rusak Udah lemot dan lain-lain Yang rasanya itu udah waktunya ganti Nah dengan memiliki tujuan buat beli HP baru Kamu bisa semakin konsisten dalam menabung Ingat ya kalau beli HP karena emang waktunya sih ya gak masalah Tapi kalau buat beli HP baru Tapi yang lama masih bagus ya ngapain Ya kalau itu ya sama aja bohong Kalau susah-susah nabung kan gitu Oke selanjutnya poin yang kedua adalah dengan konsisten menabung Nah ini yang dibutuhin agar bisa menabung dengan jumlah tabungan yang lumayan Konsistensi diperlukan di aspek apapun terlebih lagi konsistensi menabung Kalau gak konsistensi ya lupain aja lah Bisa punya tabungan 300 ribu dalam seminggu ya lupain aja Oh ya tips dari saya ya kalau misal ingin menabung 300 ribu seminggu Kamu bisa catat berapa yang bisa kamu tabung di setiap harinya Misal kalau pengen simpel ya kalau pengen simpel 300 ribu dibagi 7 Sama dengan berapa 42.857 Atau kalau pengen enak dibuletin ya 43 ribu lah ya Jadi sehari kamu bisa saving 43 ribu gitu Kamu bisa tabung 43 ribu Kalau misal pelajar dengan uang saku 20 ribu gimana mas Uang sakunya 20 ribu ya bisa ditabung semuanya Plus kamu bisa cari pekerjaan di luar aktivitasmu sebagai pelajar Buat nambahin jumlah tabungan sisanya Jadi kalau misal uang saku 20 ribu Nabungnya itu 20 ribu ditabung semua kan kurang 23 ribu 23 ribu cari di luar gitu Atau kalau pengen ya uang saku nya 20 ribu Yang 10 ribu pakai jajan Yang 10 ribu ditabung Terus masih kurang 33 ribu Ya 33 ribu itu dicari di luar gitu Jadi sehari kamu bisa saving 43 ribu Maksudnya cari di luar itu cari kerjaan di luar aktivitasmu sebagai pelajar Buat nambahin jumlah tabungan sisanya Bisa sambil buka jasa editing video Atau jasa desain gitu kan bisa Buka jasa online gitu kan bisa kan Marketplace jasa di internet kan ada banyak Ada fiverr.com Ada upwork.com dan lain-lain Nah website seperti itu Bisa kamu manfaatin untuk menambah jumlah tabunganmu Penghasilannya bisa ditabung Yang penting kreatif aja bisa kok Dapat penghasilan tambahan di era sekarang itu Di era sekarang itu serba modern Dan cari uang itu gak sesusah zaman dulu gitu Sekarang itu alternatif untuk dapat duit itu banyak Yang penting ada kemauan yang kuat itu bisa lah Oke selanjutnya pada poin yang ketiga adalah Dengan jangan sering hitung uang Nah kalau Siva ini dia masukinnya itu di dalam kardus ya Uangnya itu Jadi tempat celengannya ini di dalam kardus Siva juga bilang kalau kesalahan orang-orang yang menabung Salah satunya ya terlalu sering menghitung uang yang ditabung Jadi uang di dalam celengan itu jangan terlalu sering dihitung Mengenai tempat celengan sendiri itu ada dua macam Celengan dengan terbuka dan celengan yang tertutup Nah celengan yang terbuka ya celengan yang dari botol air mineral dan seterusnya Sehingga jumlah uangnya itu bisa dilihat dari luar gitu Nah Siva menilai sebenarnya celengan terbuka dengan celengan tertutup itu gak ada bedanya Tapi menurut Siva lebih baik yang terbuka aja Soalnya dengan menabung di celengan yang terbuka Kita tidak penasaran berapa banyak yang terkumpul Soalnya kalau dengan celengan yang tertutup Kan kadang kita itu ada perasaan gatel gitu kan Pengen buka aja celengannya gitu Kita kadang dilanda penasaran gitu loh Berapa sih jumlah tabung di dalam dan sebagainya gitu Tapi kalau celengan terbuka dengan kondisi transparan Kita menjadi tahu kalau tabungannya itu masih sedikit Jadi kita cenderung ingin menabung lagi dan lagi Sehingga termotivasi untuk membuat celengan menjadi lebih penuh gitu Jadi udah paham ya Oke demikian video tentang cara menabung dengan cepat Sehingga seminggunya bisa terkumpul 300 ribu Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya juga ya Sehingga kamu bisa tahu kalau ada update video terbaru Oke terima kasih